Sabilul dumu'i, sabilul murih, tanah adaya sahih kaitastari Umumnya bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibunya hanya dapat menangis dalam keadaan apapun. Entah ketika lapar, haus, berak atau kencing. Semua bayi pasti hanya mengekspresikannya dengan satu cara yakni menangis. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kuasanya kepada tiga bayi-bayi ajaib yang dapat berbicara sewaktu masih dalam gendongan ibunya. Bayi-bayi tersebut pernah diceritakan langsung oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah yang terekspos di dalam sahih Al-Bukhori kitab Ahadisul Anbiya. Siapakah ketiga bayi ajaib itu? Simak penjelasan berikut ini. Pertama adalah Nabi Isa alaihi salam ketika masih bayi. Hal ini terekam jelas ceritanya dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 16-36. Kisah ini bermula ketika Maryam diberi kabar gembira oleh malaikat Jibril bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki suci. Maryam pun kaget, bagaimana ia bisa mengandung, disentuh oleh seorang laki-laki saja tak pernah ia rasakan. Namun bagi Allah SWT, tidak ada yang tidak mungkin jika ia telah berkandak. Ia pun mengasingkan diri dengan kandungannya itu dari hingar-bingar manusia, hingga masanya tiba ia merasakan sakit akan melahirkan. Setelah kelahiran Nabi Isa, ia pun membawanya pulang ke kampung halamannya. Cemohan dan cibiran pun langsung didapatkan Maryam. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangainya, dan ibumu bukan pula perempuan pezina. Mendengar hal itu, Maryam yang tak kuasa menantang mereka agar menanyakan langsung kepada anaknya yang masih bayi bahwa ia bukanlah pezina. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam gendongan? Jawab mereka. Namun Nabi Isa alaihis salam yang masih bayi dalam gendongan Maryam pun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba bicara. Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab, injil, dan dia menjadikan aku seorang Nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku, melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Demikianlah perkataan Nabi Isa putra Maryam yang telah mereka ragukan kesuciannya. Padahal semua ini adalah kuasa Allah yang apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia cukup hanya mengatakan, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan ucapan terakhir Nabi Isa yang masih bayi kepada para penduduk yang meragukannya adalah, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Kedua adalah bayi pembela Juraich. Peristiwa ini terjadi di kalangan Bani Israel. Suatu hari terdapat seorang laki-laki bernama Juraich sedang salat di tempat peribadatan yang dibangunnya semacam musola. Di tengah menjalankan ibadah salat, ibu kandungnya datang menemuinya dan memanggil-manggil namanya. Juraich, Juraich, mendengar panggilan sang ibu, Juraich pun bimbang dalam salatnya, Aku jawab panggilan ibu, atau teruskan salatku. Akhirnya ia memilih untuk meneruskan salatnya. Sedangkan ibunya geram, tak mendapati sahutan anaknya yang dari tadi dipanggil-panggil namanya. Karena sudah sakit hati, ibunya Juraich pun berkata, Ya Allah, jangan engkau matikan Juraich sampai engkau memperlihatkan ia wanita-wanita pezina. Doa sang ibu pun segera dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian, Juraich yang masih di dalam tempat peribadatannya didatangi oleh seorang wanita cantik yang merayunya untuk bercumbu dengannya. Juraich menolaknya dengan keras, karena ia memang dikenal dengan seorang yang alim dan ahli ibadah. Kecewa dengan penolakan Juraich, wanita itu pun mendatangi laki-laki penggembala kambing, merayu dan mengajaknya melakukan perbuatan zina. Setelah itu, wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia mengaku kepada kaum Bani Israel bahwa anaknya tersebut adalah hasil hubungan gelapnya dengan Juraich. Sontak kaum Bani Israel pun kalap, karena laki-laki yang selama ini mereka anggap sebagai seorang yang alim dan soleh hanyalah sekedar topeng belaka, tetapi kelakukannya bejat. Mereka pun berbondong-bondong menyerbu tempat peribadatan Juraich untuk mereka hancurkan. Mereka tak henti-hentinya mencela dan menghakimi Juraich. Juraich yang merasa tidak bersalah, mencoba untuk mendinginkan suasana. Segera Juraich mengambil air wudhu dan melaksanakan salat, meskipun tempat peribadatannya sekarang telah hancur lebur. Kemudian, Juraich mendatangi bayi kecil yang dituduh sebagai anaknya dan bertanya, Siapa bapamu? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kepada hambanya yang soleh, anak laki-laki yang masih bayi itu pun menjawab. Sang penggembala, mendengar jawaban bayi tersebut, penduduk kaum Bani Israel itu pun malu karena telah menuduh yang tidak-tidak, bahkan mereka telah menghancurkan tempat ibadah Juraich. Kami akan membangunkan kembali tempat ibadahmu dari emas wahai Juraich. Kata mereka menyesal, tidak perlu, cukup kalian bangunkan dari tanah saja. Jawab Juraich dengan bijaksana, karena ia sadar apa yang menimpa dirinya memang murni dari kesalahannya yang mengabaikan panggilan ibunya ketika melaksanakan salat sunah. Padahal meneruskan melaksanakan salat yang tidak wajib adalah sunah, sedangkan menjawab dan berbakti kepada ibu adalah wajib. Ketiga, seorang bayi dari kaum Israel. Bayi yang dapat berbicara ketika masih dalam gendongan ibunya juga terjadi lagi di antara kaum Bani Israel. Suatu hari ada seorang ibu menyusui anak laki-lakinya, tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki gagah, tampan dan berpenampilan bagus lewat dengan menunggangi kudanya. Sang ibu yang takjub dengan laki-laki tersebut pun berdoa, Ya Allah, jadikanlah anak laki-lakiku ini sepertinya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sang anak yang masih disusui ibunya melepaskan susuannya dan menoleh ke arah penunggang kuda yang tampan dan gagah itu seraya mengatakan, Ya Allah, jangan engkau jadikan aku sepertinya. Setelah mengatakan itu, sang bayi kembali menyusu ibunya. Tak berselang lama, ada seorang hamba sahaya, budak perempuan lewat di depan ibu yang masih menyusui anaknya. Melihat budak yang lusuh dan berpenampilan kurang menarik itu, sang ibu pun melontarkan doanya kembali. Ya Allah, jangan engkau jadikan anak laki-lakiku seperti budak perempuan ini. Mendengar doa ibunya, bayi laki-laki itu langsung melepaskan susuannya dan berdoa, Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Mendengar doa anaknya selalu bertolak belakang dengannya sang ibu kaget dan menanyakan alasannya. Kenapa kau doa demikian wahai anakku? Laki-laki penunggang kuda yang tampan dan gagah tadi adalah sosok figur yang sombong, sedangkan budak perempuan ini telah difitnah oleh kaum bani Israel bahwa ia telah mencuri dan berzina, padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan keji tersebut. Kisah bayi ajaib yang ketiga ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah melihat seseorang dari luarnya saja, tetapi lihatlah ahlak dan budi pekertinya. Karena itulah yang dinilai oleh Allah Azawajalah. Kata bayi itu, demikianlah kisah tiga bayi ajaib yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kuasanya mereka dapat berbicara saat dalam gendongan ibunya. Menurut riwayat lain mengatakan bahwa sebenarnya ada tujuh bayi bahkan riwayat lain ada yang menyebutkan sebelas bayi yang dapat berbicara. Insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!